Saat ini pemisah di Jawa Barat, uang palsu semakin banyak ditemukan di daerah Subang. Menurut Kepala Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat Doni Jowo setidaknya 300 lembar uang palsu ditemukan di Subang tahun ini. Hal tersebut membuat daerah seperti Subang dan Sukabumi menjadi target pihaknya untuk mengedukasi ciri uang rupiah asli. Ada fenomena dan apa namanya, pantauan dan temuan dari G. Jadi kalau upal itu kan, upal itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan upal itu naik, pertanyaannya itu positif apa-apa negatif. Orang bilang negatif, tapi ada orang yang bilang itu positif. Nah, jadi ceritanya dulu di Bandung upal itu paling tinggi. Tapi sekarang nyaris dalam tahun 2019 itu tidak lebih dari 10 upalnya. Karena apa? Karena masyarakat Bandung itu sudah memahami ciri-ciri kehasilan uang rupiah. Jadi pemalsu tidak akan datang ke Bandung. Berarti, apa namanya, itu bisa positif. Nah, kalau di daerah Subang, semakin lama semakin naik temuan uang palsu. Jadi sekarang itu yang paling tinggi di daerah Subang. Itu artinya bisa positif juga bahwa masyarakat Subang saat ini dalam proses mereka memahami uang asli. Sehingga temuannya di bank banyak yang dilaporkan. Itu positifnya. Nah, jadi sekarang kami konsentrasi ya tahun ini ya. Nah, konsentrasi untuk ke daerah-daerah seperti Subang dan Sukabudi untuk memberikan edukasi ciri-ciri uang asli dan rupiah. Jadi kami yakin kalau masyarakat itu semua tahu ciri-ciri uang asli dan rupiah, maka pemalsu tidak akan datang. Doni mengatakan dulu uang palsu paling banyak ditemukan di Bandung, tapi sekarang tidak lebih dari 10 lembar. Menurutnya dengan semakin pahamnya masyarakat akan ciri uang rupiah asli, pemalsuan uang akan semakin berkurang.